Padi mengagangkan penyemprotan furus corona. Guna membatasi penyebaran furus corona, jajaran Pornas Padi melakukan sosialisasi sosial distansi pada masyarakat kebunuhan Padi. Sosialisasi ini sekaligus melakukan penyemprotan disinfektan di sejumlah jalan utama di Padi. Penyemprotan ini dilakukan polisi dengan menggunakan armor water cannon. Penyemprotan diawali dari manusia berapornas Padi, menuju jalan di Ponegoro, jalan Penjawi, jalan Pemuda, menuju Alun-Alun, jalan Panglima Sudirman, dan jalan Bantura Padi. Mobil dengan kapasitas ribuan liter disinfektan ini melaju di jalan dengan menyemprotan disinfektan dari sebelah kiri dan kanan mobil. Penyemprotan disinfektan ini sontak membuat kaget pengguna jalan di Padi. Mereka rela menghentikan pidaraannya agar penyemprotan bisa berjalan lancar. Diharapkan dengan penyemprotan disinfektan ini, wabah virus corona di Padi bisa diantisipasi. Kapasitas Padi agar BPA di persedia sahabat mengungkapkan. Kapasitas Padi agar BPA di persedia sahabat mengungkapkan. Jika penyemprotan disinfektan ini untuk kali pertama dilakukan di jalan utama di Padi. Karena jalan utama di Kota Padi merupakan perlintasan kendaraan baik dari luar kota, maupun di juta Kota Padi. Kita manfaatkan momen libur untuk menyemprotkan cairan disinfektan menggunakan kendaraan AWC yang dimiliki oleh Pores Padi yang mana sudah dimodifikasi dengan menggunakan cairan disinfektan. Kita mengisi kurang lebih hampir 6.000 liter dengan dicampur disinfektan dan kita melaksanakan penyemprotan keliling Kota Padi. Dan ini akan kita lakukan secara kontinu jalan-jalan utama dan jalan-jalan protokol yang ada di Padi. Apabila nanti semua sudah merata, nanti kita akan menyebar atau memasuki wilayah yang ada di kecamatan-kecamatan atau di Polsek-Polsek. Laporas Padi juga menambahkan, penyemprotan disinfektan ini rencananya akan dilakukan secara reguler tidak hanya di jalan utama Padi saja. Penyemprotan juga akan dilakukan hingga kecamatan dan pedesaan di Kabupaten Padi. Dengan demikian, antisipasi virus corona akan terus dilakukan. Heri Purwaka, Cahaya TV.